Hai, kita sama nih hitam-hitam nih, hitam-hitam nih, hitam-hitam nih, oke kita masuk untuk perkenalan dulu kali ya biar lebih akrab sama sahabat kompas.com kali ya, kenal masing-masing personil, boleh dikenalkan diri masing-masing sebagai apa dan namanya siapa? Hai, aku Siti sebagai drummer. Hai, Kak Siti. Hai. Hai semua, aku Marsha, aku gitaris dan vokalis. Hai, Kak Marsha. Dan aku, dan aku Widi, aku basis. Hai, Kak Widi. Hai. Kalian boleh sapa juga nih, sahabat kompas.com, voicebook Ceprot bersama kalian di sini. Iya, Kak. Aku akan kasih pertanyaan, nanti kalian coba jawab ya. Kita mau ngobrol tentang single terbaru kalian ini ya? Berjudulnya Not Public Property. Oke. Nah, Not Public Property ini apa sih yang melatar belakangi kalian untuk membuat single baru ini, Kak? Kalau yang melatar belakangi sih sebenarnya ide awalnya ini, lagu ini lahir setelah kita ngerasa prihatin, lihat respon orang-orang terhadap korban kekerasan seksual. Jadi, kita ngerasa kalau mereka tuh di tengah trauma dan ketakutan korban, mereka masih sering ngeributin cara mereka berpakaian saat kekerasan terjadi gitu, dan mempertanyakan tubuh mereka gitu di saat kejadian kekerasan itu. Jadi, mereka meluduh kalau korban ikut berkontribusi terhadap kejadian pelajahan itu. Dan kita akhirnya dari situ mikir kalau, oh ternyata di kita tuh tubuh perempuan dan bagaimana cara mereka berpakaian seringkali masih menjadi urusan publik, termasuk yang kita rasakan sendiri gitu. Kita kan sering misal dikomentari kalau kita tuh disuruh lepas hijab, terus disuruh untuk gak usah main metal atau kalau pun mau berhijab, musiknya jangan kayak gini lah. Iya, orang-orang tuh pengennya ngatur aja gitu cara kita berpakaian gitu. Kayak gitu. Kalau proses pembuatan lagunya ini seperti apa? Katanya ini kalian tulis sendiri ya? Iya, yang nulis lagu ini aku. Sebenarnya untuk ide udah dari dua tahun lalu, cuman ini baru kita tulis sekitar tahun 2021. Untuk penggarapan lirik, eh untuk penggarapan musik bertiga ya? Iya, bertiga. Ini dikerjain di, karena saat itu lagi PPKM, jadi kita gak bisa ke studio, jadi kita garap ini di rumah. Garap musiknya di rumah, lalu setelah jadi nih, baru dibawa ke studio dan dibikin demo lalu direkam. Ini berarti tanpa bantuan, aku pernah denger si Abah, si Abah ini berarti enggak ya, enggak bantuin? Oh, enggak bantuin. Sebenarnya sih kebalik aja, jadi sekarang caranya dibalik, kalau dulu kan kita yang ngobrol ke Abah, terus sama Abah dibikin lirik gitu. Nah kalau sekarang kita yang bikin lirik, hasilnya diobrolin ke Abah gitu. Jadi Abah bantu untuk mengoreksi juga kayak gitu. Oh, oke. Tadi kan kamu bilang keresahan kamu terhadap yang kekerasan seksual gitu ya? Dengan pakaian atau dengan hijab tapi kita disuruh kayak gini. Itu ada pengalaman pribadi sendiri gak sih dari antara masing-masing kalian? Baik Marsha, Widi, ataupun Siti? Ada sih. Iya, ada. Boleh diceritain dong. Ayo dong ceritain nih, sahabat. Kompositasnya kayaknya penasaran banget. Kalau untuk itu, kasus untuk kejadian itu, sebenarnya kita bertiga penyintas. Iya, kita bertiga juga korban kekerasan. Makanya kita sangat-sangat merasakan apa yang para korban rasakan. Dan kita ikut berempati sama kejadian mereka gitu. Makanya kita menunjukkan rasa peduli itu lewat lagu ini gitu. Oh, kalian bertiga ini sama-sama penyintas. Penyintas itu, maaf, dalam arti yang penyintas korban, korban kekerasan. Oh, saat kapan itu boleh tahu? Banyak terjadi, terutama masa sekolah. Iya. Oh, saat kalian sama-sama di sekolah ya? Semuanya sama? Itu, baik, 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 baik. Jadi, dari situ mulai tumbuh. Kayak gitu ya, mulai tumbuh rasa ingin bikin lagu lah ini. Karena pengalaman kalian itu gitu ya. Kalau dari segi penampilan kalian kan, kalian band metal nih. Group metal. Tapi berhijab gitu ya. Ada nggak sih yang pernah komentariin kalian kayak, Eh, kenapa sih lo? Lo kan berhijab. Kenapa harus bawain lagu-lagu metal gitu? Ada nggak sih pernah yang kayak gitu? Makanan. Udah jadi makanan sehari-hari ya? Iya. Baik, baik, baik. Aku mau tanya palingan ya. Kesulitan pembuatan lagu kalian itu apa sih? Sama berapa hari kalian itu buat lagu? Kalau untuk lagu non-public property. Untuk lagu ini, sebenarnya kepenulisannya semalam beres. Semalam beres. Iya, itu. Nulis lirinya semalam beres. Cuman biasanya kalau untuk nulis lagu itu tergantung sama suasana biasanya. Makanya kita kalau misal nguling musik, atau misal bikin musik, atau bikin lirik, itu selalu nyari suasana yang tepat. Misal tempatnya dibikin senyaman mungkin gitu. Karena kadang di studio nih misal alat lengkap ada semua, tapi karena kita nggak keserk sama suasananya, moodnya, itu bisa kita nggak dapat apa-apa sama sekali. Tapi ini bikinnya rame-rame. Ini aransemen musik atau dibantu dengan musisi siapa atau? Kalau ini lagunya kita bertiga. Waktu itu kita ulit di ruang tamu, lagi santai-santai sambil setengah prihatin ya, karena sambil nonton berita ke KDRT. Jadi satu hari, terus aransemennya satu hari juga gitu ya? Atau memang berapa hari? Kalau benang merahnya sih satu hari juga dapat, dan disempurnain di studio lagi. Karena pas mulik di ruang tamu itu, aku pakai drum pad elektrik yang bentuknya itu kayak karpet gitu. Jadi aku tuh kayak tugas dua kali. Pas di studio aku harus pindahin lagi, pindahin ke drum yang asli, drum set asli. Ada kesulitan nggak sih? Kayaknya jenis musik yang digunakan berbeda ya? Maksudnya kan biasanya rocker banget nih, ini mungkin agak lebih fun. Ini masih terpaket. Sendiri? Ada kesulitan-kesulitannya? Mungkin dalam pembuatan lagunya? Kalau untuk aku nggak terlalu, soalnya kan emang aku sukanya yang pangki-pangki gitu. Paling ini nih yang metal banget nih. Kamu merasa kesulitan nggak? Mungkin ya agak sih, karena di lagu ini tuh kayak aku banyak coba hal baru, kayak misal pakai suara. Dari vokal sendiri, di awal tuh pakai versi rekamannya, pakai suara yang bener-bener halus banget gitu. Bener-bener kayak facet gitu. Terus di-mix sama suara biasa, habis itu di-mix lagi sama growl gitu. Jadi kayak aku tuh coba berbagai macam. Jadi kayak nge-mixnya tuh yang susahnya. Oh, baik-baik. Oh iya, bagi sahabat kompas.com yang mau bertanya langsung via komentar, boleh ya di bawah ya. Boleh komentar ke siapa tahu Kepo. Boleh dong. Kalau kalian tadi kan salian sebut Abba nih. Ada konsul sendiri nggak sih sama si Abba ini? Dan tentang pembuatan lagu Not A Public Property ini? Kalau untuk lagu yang Not Public iya. Karena sebenarnya selain lagu, kita sebenarnya untuk single ini tuh fokus ke pergerakannya kan. Jadi kita butuh ngobrol sama banyak orang gitu. Karena kan kalau pergerakan kita nggak bisa cuma ngandelin diri kita sendiri. Tapi butuh kerjasama dari banyak orang, termasuk si Abba, tim juga gitu. Makanya sebenarnya lagu ini tuh melibatkan banyak orang gitu. Baik, baik, baik. Apa yang kalian mau sampaikan lewat lagu ini dengan tentang Not A Public Property? Yang kalian tekankan di sini, apa yang mau kalian sampaikan ke publik? Kita sih sebenarnya lewat lagu ini, kita pengen mendorong perempuan untuk lebih berani, lebih berani. Lebih berani membicarakan dirinya sendiri, terus keinginannya, dan menegaskan sama dunia sekitar kalau dia bukan properti siapapun. Selama ini kan kehadiran perempuan selalu disangkut-pautkan sama ayahnya. Dia tuh properti ayahnya. Setelah menikah, dia properti suaminya gitu. Padahal kan dia bukan properti siapapun gitu. Diri dia tuh dimiliki dia sendiri. Dia bukan, kehadiran dia tidak bisa disangkut-pautkan sama kelompok manapun di mana dia berada gitu. Jadi dia kan, kita sebagai perempuan, kita manusia yang punya pikiran sendiri. Kita makhluk mandiri yang bisa memutuskan mana yang terbaik untuk hidup kita sendiri. Oke, baik-baik. Nah kan kalian rilis lagunya ini bertepatan dengan International Women's Day nih, Hari Perempuan Internasional. Kenapa bertepatan dengan hari itu? Memilihnya hari itu? Pertama ya, kita ngerasa kalau momennya pas, dan kita merasa kalau semangat yang dibawa sama lagu ini tuh sama dengan yang disuarakan perempuan di seluruh dunia gitu. Kayak kemarin kan isunya tuh yang dibangkat adalah break the bias ya, International Women's Day kemarin. Nah, kita ngerasa bahwa ya lagu ini, lagu ini adalah kado dari kita untuk para perempuan yang berjuang untuk break the bias dimanapun mereka berada gitu. Betul, kalian memang suka ngangkat lagu yang mengaitkan tentang isu-isu sosial ya? Itu dari awal lagu tentang isu-isu sosial yang terjadi happening gitu. Mungkin kalian, kenapa sih ngangkat isu-isu sosial di dalam lagu-lagu kalian selama ini? Sebenarnya sih kita gak berniat untuk bawa isu yang kayaknya berat banget gitu. Cuman kita lebih ke ngomongin apa yang jadi pengalaman kita aja gitu. Kalau misal orang-orang mikir ternyata, oh ini isu sosial gitu. Berarti bukan cuman kita yang merasakan gitu. Karena kenapa kita milih isu-isu yang deket sama pengalaman kita? Karena kita pengen lagu ini lebih sampai ke audiens gitu. Karena kita mengerti isi lagunya. Jadi, mungkin isu yang kita bawa memang ngeliat sama banyak orang. Makanya mereka mengikuti sebagai isu sosial. Oh, baik-baik. Ada yang udah mau tanya nih teman-teman? Oke, ini ada yang mau. Nih, ada pertanyaan masuk nih. Dari Koremik792. Ya. Hai, Kak Korek nih ngomongin kita ya. Dia bertanya, si Obi lagu rumah tak dijual dimasukin ke Spotify dong. Semua lagu kalian lah. Kalau bisa. Gitu. Itu emang kalian belum, aku belum, emang udah masuk ke Spotify atau? Iya, di Spotify udah ada beberapa. Cuman buat lagu yang barusan diminta itu belum masuk karena sebenarnya belum merilis secara resmi gitu. Oh, not public property ini belum merilis secara resmi ya? Kalau not public udah. Udah, udah, ada. Enggak ada. Seperti itu. Oke, oke. Oh, ini ada lagi nih dari Kanofi Noriska. Hai, Kanofi Noriska. Hai, Kanofi. Respon orang tua gimana nih, Kak? Kan tadi Kakak cerita tentang Kakak pernah mengalami, kalian tuh pernah penyintas gitu, penyintas pelecehan seksual. Respon orang tua itu seperti apa? Menanggapi kalian menjadi penyintas itu? Sebenarnya orang tua lebih cuek sih karena mereka gak ngerti. Jadi mereka ya menganggapnya bahwa ya hal itu yaudahlah gitu. Harus diapain lagi gitu. Dan mereka gak nyadar kalau itu adalah bentuk pelecehan gitu. Jadi, mereka lebih memilih untuk yaudahlah gitu, maafin aja gitu. Kayak gitulah. Hal-hal semacam itu. Karena kan orang tua kita gak punya pemahaman tentang apa itu kekerasan. Tentang, ya pokoknya hal-hal seperti itu. Jadi, ya mereka lebih memilih untuk yaudahlah gitu. Itu kan bukan hal yang bukan hal yang bagus juga gitu untuk dibicarakan. Jadi, mereka menganggapnya kalau itu tuh aim gitu. Yang harus ditutupi gitu. Ini juga ada dari Koremit. Mau buat lagu tentang Amerika dan Natonya enggak? Mau buat lagu tentang Amerika mungkin ya? Mau buat lagu tentang Amerika? Kita bakal bikin lagu apapun yang kita mau. Iya sih gitu. Poinnya itu. Kita akan bikin lagu apapun yang kita mau. Kalau misalnya kita mau ya bisa aja kita bikin. Tapi pertanyaannya kita mau apa enggak dan kalaupun mau itu untuk apa gitu. Oh iya kan kalian selama ini genre-nya metalik gini ya. Kalau kalian berkeinginan enggak untuk berlintas genre gitu? Lintas genre? Bapak kan lagu-lagu yang keluar dari metal gitu kira-kira kalian mau? Mau atau tidak? Kita dengerin. Dan sebelum metal juga kita udah nyoba ya. Sebelum genre yang sekarang kita tuh sebelum nyoba-nyoba yang soft dulu kayak pop. Kita pernah nyoba pop. Cuma ya sekali lagi mungkin lagu yang yang didengerin sama yang dimainkan itu akan berbeda gitu. Mungkin kita memang dengerin lagu-lagu yang pop juga. Tapi untuk yang kita mainin belum. Kita masih nyaman di genre yang sekarang dan mungkin seterusnya akan seperti ini. Ada lagi nih satu pertanyaan dari Zur Hairi. Kapan nih POB mau tour ke Malaysia? Kapan? Kalian udah pernah tour ke 8 negara di Eropa ya? Ngomong-ngomong ya. Ke 4 negara. Oh 4 negara. 4 negara? Ya. 4 negara, 8 kota di Eropa. Negara apa aja? Di Eropa aja sih belum yang lain. Oke, itu tuh ditanya kapan mau tour ke Malaysia? Kira-kira kapan nih? Kayaknya dari Masih Hairi dari Malaysia nih. Jangan-jangan. Mau banget Malaysia. Belum pernah ya kita ke Malaysia. Belum Asia-Asia kita baru Thailand aja. Yang lain belum. Jadi doang ini semoga ada rezekinya ya. Malaysia. Ketemu pinipin. Ketemu pinipin. Ada lagi dari it.hf kali ya. POB boleh cerita dong kenapa bikin NFT. Apa? Kalian bikin NFT. POB cerita dong kenapa bikin NFT nih dari it.hf Iya. Ini aja sih. Itu kan apa? Hal yang baru ya. Kita kan suka nyoba hal-hal yang baru gitu. Dan selain itu juga kan kita bikin dua. Nah yang satunya itu NFT-nya adalah kita jual dan nanti penghasilannya akan kita separuh akan kita sumbangkan ke para penyintas juga gitu. Jadi kita dalam pergerakan. Jadi kan public property ini sekaligus gerakan ada gerakannya juga namanya not public property. Nah disana selain apa? Kita kan kerjasama sama kita bisa juga. Nah jadi untuk kawan-kawan bisa berdonasi disana gitu yang nanti akan disalurkan ke penyintas yang membutuhkan bantuan psikologi hukum dan yang lainnya gitu. Dan ini juga bukan terbatas untuk perempuan aja tapi untuk semua orang gitu. Karena kan laki-laki pun ada yang menjadi korban dan mereka lebih sering diejek gitu ketika ketika mereka speak up gitu. Nah mereka kan pasti punya keterbatasan untuk mendapatkan bantuan hukum dan psikologis dan sebagainya. Nah kita udah lewat NFT ini nanti penghasilannya akan kita separuh akan kita berikan untuk kesana gitu untuk kita donasikan gitu. Jadi kalau kalian beli itunya NFT-nya ya nanti kalian ikut berdonasi juga. oh betul-betul berarti jangan lupa nih sahabatkompas.com boleh nih buat nyumbang di situ kita beli NFT-nya. Oke dari si Rafazi project dalam waktu dekat apakah gitu kata dia projectnya apa nih kak dalam waktu dekat? Sejauh ini sih kita masih nabung di studio nabung karke nabung lagu nabung materi nabung materi masih workshop buat lagu baru lah dan sisanya kita latihan buat tentunya persiapan weekend ya kita kan tahun ini ada beberapa panggung yang udah kita announce ya kayak misal untuk Jerman terus untuk Ceko dan UK jadi ada beberapa panggung yang harus kita seriusin gitu jadi ya kita udah berproses latihan dari hari ini Oke baik-baik kalau kalian sendiri ada gak sih keinginan gitu untuk collab sama siapa gitu mau sisi luar negeri atau mau sisi dalam negeri kalau bareng gitu kalau dari luar sih aku pengen collab sama system of dumb reject in the machine juga boleh karena kayaknya suka karena nama ini juga ya ngangkat kalian ya iya iya selain itu kalau Indonesia mungkin ada yang ingin tanya-tanya Indonesia siap gigi seringai karena itu dua band favorit aku sih di Indonesia Nafik pula Nafik pula oke ini ada lagi nih pertanyaannya masuk dari user 4738759 mau Ramadan kira-kira kira-kira bakal rilis lagu Rohani Metal gak ya Rohani Metal Roh Rotal Rohani Metal Rohani Metal belum sih kita belum kepikiran kesitu ya karena masih ada projek-projek lain yang sebenarnya akan di itu juga ke beberapa waktu ke depan gitu termasuk sebentar lagi kita akan announce masalah tentang merchandise jadi kita akan segera memperkenalkan merchandise baru yang berhubungan dengan not public property ini juga dan nanti separuh dari penghasilan not public dari merchandise itu juga akan didonasikan gitu jadi buat kalian persiapan deh gitu supaya dapat merchandise yang sekarang merchandise-nya apa nih boleh diwajarin gak apa tuh kira-kira merchandise-nya apa dessert ini warnanya bagus banget deh kalian harus harus punya harus punya kalian harus punya aku juga kayaknya pengen beli kayaknya ayo dong didukung didukung ada lagi nih pertanyaan lagi oh ini di bulan Juli ini akan tur ke Inggris lagi ya boleh minta tolong diceritain dari Sircek Soang Sircek Soang mau tur ke Inggris ke Inggris lagi ya belum minta diceritain kalau mungkin kalau dibilang tur mungkin belum maksudnya karena kan sekarang di announced yang di UK itu baru dua ya itu yang sudah fix dan mungkin kemungkinan bertambah gitu jadi mungkin akan segera di inilah untuk tambahan panggungnya gitu nanti kalau bisa bertambah jadi bentengin aja deh instagramnya voiceofaceprod betul-betul boleh tuh pantengin terus tuh IG voiceofaceprod biar tau ya update-update terkini mereka ya kak kalau aku gimana sih ngeliat POB ini ngeliat ini aku ngomongnya POB apa FOB sih POB POB voiceofaceprod gimana sih kalian ngeliat permasalahan perempuan nih di Indonesia tadi kan lagu kalian tentang not a public property kalau kalian sendiri ngeliat permasalahan perempuan di Indonesia itu apa sih yang kebanyakan terjadi yang kebanyakan terjadi yang pertama kita masih sangat kekurangan ruang aman bahkan Indonesia tuh di Asia Pasifik menempati negara yang paling tidak aman untuk perempuan bersama India dan itu tuh bikin kita sedih banget dan shock ya apalagi kita sebagai perempuan gitu yang sama-sama merasakan terus yang kedua walaupun sekarang udah banyak perempuan yang ikut terlibat di ruang publik tapi sebenarnya jumlahnya masih kurang jadi belum seimbang nih antara perempuan dan laki-laki yang terlibat di ruang publik gitu makanya kita harus mendorong perempuan untuk lebih berani lagi berkarya dan menunjukkan dirinya karena kita perlu untuk melihat banyak hal dari perspektif perempuan juga gitu jadi makanya kita sangat mendorong nih sangat mendukung gitu perempuan untuk lebih lantang lagi gitu dan untuk mengalahkan ketakutannya sendiri karena perempuan saat ini masih sangat serba ketakutan masih banyak perempuan yang serba ketakutan bahkan untuk sekedar bertanya mengenai dirinya sendiri mengenai tubuhnya sendiri gitu kayak misal terutama di pelosok ya terutama di pelosok yang mereka tuh memiliki keterbatasan akses informasi dan ilmu pengetahuan makanya kita lewat gerakan not public property yang sekarang kita pengennya ya bukan cuman menjangkau orang-orang yang di kota aja kayak misal karena sekarang kita di Jakarta nih kita gak pengen gerakan ini cuman ada di Jakarta atau misal cuman sampai Bandung atau kota-kota lain kita pengen sampai ke pelosok gitu karena menurut kita yang sangat membutuhkan dukungan untuk itu adalah mereka-mereka yang di pelosok betul-betul betul-betul bener ya banyak harus dukungan yang di pelosok-pelosok kita yang gak ketahuan sebenarnya ya mereka melaporan juga gak betul-betul dari Cimet tahun ini VOB mau manggung di Waken Open Air Jerman ya wah keren banget persiapannya gimana nih persiapannya lumayan inilah lumayan lumayan apa ya lumayan gini lah lumayan intens gitu karena kita jadwalnya sangat-sangat padat setiap hari mulai dari latihan latihan itu mulai dari latihan fisik terus latihan vokal les pokoknya segala macam latihan itu kita apa mulai ini dari sekarang digembleng dari sekarang karena ini kan bukan event main-main jadi kita gak bisa kalau gak serius gitu bareng band-band ternama ya kalian ya kalau gak salah jadi yang main di waken itu untuk sekarang sih sleep kalau dari Indonesia itu ada kita sama Barger Kill dan kemungkinan ada katanya waken meta battle udah dibuka jadi mungkin nanti bakal nambah wah seru banget nih satu lagi kali ya ketakutan tadi kan kakak bilang kembalikan not a public property tadi ya tadi kan kakak bilang kakak ngebahas tentang permasalahan perempuan nih jadi notice buat kalian nih ketakutan apa sih yang kalau kalian takutin nih kalau kalian takutin ini ketakutan seperti apa dari yang tentang apa pelecehan ini ketakutan yang kayak gimana nih kalau dari masalah perempuan gitu masalah ketakutan-ketakutan perempuan apa yang ditakuti kalian misalnya kayak aku kalau aku takut kalau misalkan kadang orang mandang jelek kalau kita misalnya pakai baju terbuka terus dibilangnya cewek kayak begini gitu kalau kalian ketakutannya seperti apa nih kalau ketakutan terbesar kalian sebagai perempuan ini apa ketakutan terbesar kita sih sebenarnya kita takut kedepannya tuh malah malah makin ini ya malah makin parah gitu karena ya kita mengikuti perkembangan dari tahun ke tahun dan ternyata kemajuannya sangat sangat ya belum maksudnya belum signifikan lah gitu jadi apa ya menurut kita yang harus disegerah digalakan adalah edukasinya juga gitu karena kita gak bisa terus-terusan nyuruh perempuan misalnya untuk berpusana seperti ini berpusana seperti itu sedangkan untuk ke orang lain gitu ke pelaku yang justru berpotensi jadi pelaku kita mengabaikan gitu bahkan kita gak punya perhatian makanya dari sekarang kita ya mesti ya ngedukasi orang sekitar gitu kalau ya kita gak bisa mengendalikan gini ketika misalnya ada kejahatan kan yang di berangus adalah yang jahat gitu kita gak bisa ngurung orang ngurung orang yang apa ngurung orang yang gak punya apa-apa gak bersalah gak tahu apa-apa dengan alasan melindungi gitu jadi melindungi itu bukan berarti memenjarakan gitu maksudnya kalau harapannya untuk apa ya tentang perempuan ini harapannya ke depan dari masalah hukum gitu mungkin kali ya itu seperti apa nih karena kebanyakan yang kita lihat biasanya kurang yang penyintas ini kurang apa ya takut gitu untuk ngadil kelapor gitu apa mungkin bisa kalian harap apa yang kalian harapkan dengan hukum di Indonesia ini mungkin takut karena gak apa gak ditindak atau gak apa gitu apa yang kalian harap kalau mungkin kalau ngomongin hukum ya kita pastinya berharapnya ya hukum bisa lebih berpihak sama korban gitu terus yang kedua adalah lingkungan sosial lingkungan sosial kita harus juga berpihak sama korban karena selama ini yang ditakutkan sama korban selain hukum yang gak berpihak adalah hukuman sosial gitu karena lingkungan sosial kita sering seringkali memandang mereka sebagai aib yang harus disembunyikan gitu itu hal yang memalukan dan itu seakan-akan salah mereka gitu dan itu yang kita rasakan juga dulu ketika kita mengalami kita gak berani ngomong awalnya karena kita merasa bahwa diri kita tuh jadi hina banget jadi kotor padahal kita itu bukan kemauan kita dan kita gak dengan sengaja membuat itu terjadi pada diri kita jadi ya untuk kawan-kawan yang udah punya pengetahuan tentang hal ini yang udah aware mohon untuk disebarkan pemahaman itu ke lingkungannya lingkungan terdekat kalian lah gitu ya bener edukasi sejak dini gitu kalian lebih banyak ya nah udah cukup nih kita mau ke penghujung acara kita sekarang mau main games games you aku akan beri game ke kalian tentang benar atau salah nanti kalian aku kasih pertanyaan nih kalian bilang benar atau salah nanti kalian jawabin tuh kalian jawab pertanyaannya aja gitu benar atau salah benar atau salah gitu oke oke satu benar atau salah kalau V.O.B. kerap diminta untuk mundur bermusik karena penampilan kalian yang dianggap tak sesuai dengan genre lagu yang dibawakan benar atau salah benar 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 tadi ya seperti yang diceritakan di awal ya sorry aku masih nganggak ini lihat lihat muka sendiri berasa aneh gitu ini pertama kali kita live sama sama baru pertama kali juga live ya makanya tadi pas gabung kan agak telat gitu karena kita gapte kita gak tahu harus gak ngerti benar boleh ya tadi berarti benar ya berarti kalian sering diminta mundur ya benar apa nih yang mau kalian sampaikan kalau yang minta kalian mundur untuk yang nyuruh kita mundur sebenarnya kita sih sekarang lebih sering ngetawain orang-orang kayak gitu karena sebenarnya dari awal sampai hari ini itu masih ada aja orang kayak gitu loh itu masih ada ya walaupun udah gak kita tanggepin tapi itu gak habis-habis dan kita sekarang sih makin makin Siti sih Siti lebih sering ngetawain gitu karena merasa merasa dia berhasil dan yang ngomongin kayak gitu tuh kayak dia gak jadi apa-apa gak jadi apa-apa gitu sadis banget kayak gue udah kayak Eropa nih kayak Eropa nih gitu memang jahat seperti itu oke oke yang kedua nih pertanyaan yang kedua benar atau salah orang tua sempat gak nyizinin kalian buat main main metal nih benar atau salah telang diceritain sekalian biar sahabat kompas.com tau benar ya benar kenapa orang tua gak setuju kalian band metal padahal keren loh sebenarnya sih orang tua lebih ke bukan main metanya main bandnya itu sendiri juga mereka udah gak nyizinin karena ya mungkin pertama kita mengertinya mungkin belum-belumlah aja di kampungan belum ada gitu terus genre yang kita baru dari situ mungkin ke genre gitu karena ketika mereka dengerin musiknya juga gak ngerti gitu jadi mereka karena kedengarannya keras nih gitu teriak-teriak gitu dan musiknya kencang jadi mikirnya wah ini pasti ngajak keburukan gitu kita gak ada ngajak keburukan gitu jadi kan taunya ya orang tua kan musiknya kayak dangdut yang walaupun liriknya sedih masih bisa dijogetin gitu kayak gitu kalau ini orang tua iya terus kita juga berkali-kali disuruh pindah genre sama orang tua oh iya terus kayak lama-kelamaan udah boleh lah ya boleh main udah dibolehin iya sekarang-sekarang sih dulu tuh sempat disuruh pindah genre kayak yaudahlah gitu pindah dangdut aja tuh lihat katanya Lesti gitu cepet kaya-nya cepet kaya-nya gitu waduh kita udah langsung dibebani harus kaya gitu dari awal harus kaya gitu eh harus kaya tapi lambat laun kayaknya udah udah mulai menerima ya orang tua gimana udah lambat laun udah terima orang tua dengan lambat laun sih udah udah terima karena sebenarnya kita sekarang juga kan bisa bantu perekonomian keluarga gitu karena udah mulai menghasilkan lah walaupun misalnya gak besar gitu tapi seenggaknya bisa ngebantu orang tua yang di kampung saya bantu bayarin listrik bayarin listrik gitu bayarin terus yang ketiga nih bener atau salah kalau POB itu sempat punya ketakutan keluar dari daerah asal kalian nih Garu oh iya sempat benar benar kenapa benar kalian mendarat daging banget nih Garut sebenarnya ketakutannya tuh karena dulu suka ditakut-takutin nah ini dia ini juga yang sebenarnya membuat kita tuh menghambat langkah perempuan gitu perempuan tuh terlalu banyak ditakut-takutin kalau misal laki-laki keluar daerah kan didukung ya ayo keluar daerah gitu biar mandiri gitu kalau perempuan kan sebenarnya masih banyak ayo nanti di kota dijual gitu sama orang ayo nanti di kota gitu diapa-apain atau perempuan tuh ya agak aman gitu kalau jauh dari rumah kayak hal-hal seperti itu dan kita merasakan itu mitologi mitos mitos oke 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 baik itu aja kayaknya permainannya sampai disitu aja oke oke tadi aku mau bahas perangkuman sedikit kali ya tadi berarti lagu Not A Public Property ini mengajarkan berpesan untuk wanita untuk berani gitu berani untuk berpendapat berani untuk apa yang kelukesahnya keinginannya dengan apa yang mau mereka sampaikan untuk berekspresi aja perempuan ya selain ke perempuan apa yang kalian lakukan dan gak harus sama dengan dan gak harus maksudnya perempuan lemah laki-laki kayak gini sama sama berani perempuan itu harus berani dan menyuarakan suaranya oke mungkin untuk POB ada yang mau disampaikan nih ke sahabat tiktok nih kayaknya ada yang masih nanya tapi kita udah mau selesai mau apa yang mau kalian sampaikan terakhir buat sahabat kompas.com dan terakhir untuk menutupan lagi tentang public property ini mungkin pesan dari kita adalah terima kasih untuk semua kita tahu sekarang mungkin keadanya lagi agak sulit ya karena pandemi dan segala macam tapi pesan dari kita jangan berhenti belajar dan gerakan yang kita minta dukungan untuk gerakan yang sekarang kita lagi bawa gerakan ini bukan kita bukan cuma khusus untuk perempuan tapi untuk semua orang mau itu perempuan mau laki-laki karena masing-masing orang adalah pemilik utuh atas tubuhnya sendiri gitu karena dari kemarin tuh banyak yang nanya ini khusus perempuannya ini buat perempuan aja enggak ini tuh khusus untuk semua karena tugas berat generasi hari ini adalah kita harus bisa melawan dominasi dominasi siapapun dominasi laki-laki dominasi perempuan karena ya kita harus bisa menciptakan kehidupan yang setara yang kita berjalan beriringan gitu bukan yang satu di depan atau yang satu di belakang gitu oke oke udah mungkin seperti itu aja kali ya kita sudah sampai disini udah di penghujung acara ya udah selesai bye terima kasih semuanya ini beramai banget nih orang seru juga ramai banget ya oke untuk sahabat kompas.com makasih ya untuk join di live kompas.com nih bareng sama kakak-kakak VOB yang seru-seru seru banget aku juga pengalaman yang paling berkesan saat ini pertama kali live tiktok dan bareng kalian makasih maaf kalau ada salah kata perbuatan atau apapun yang tadi tuh masih kagak-kagak mungkin maaf maaf terima kasih banyak dah dah dadah si Obi jangan lupa ya beli merchandise-nya dagang dagang dulu deh dagang dulu deh beli ya kita udah ngeluarin baju not public property bisa dibeli di 12 dot com eh 12 wide ya di instagram atau di tokopedia jangan lupa beli bye bye bye